Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangkan setia toko kami, jumpa lagi dengan kami, toko yang anda cinta ini. Bagi anda yang sedang mencari wajan saji, wajan masak, wajan penggorengan, maksudnya wajan saji adalah wajan yang bisa difungsikan untuk menyajikan makanan. Contohnya ini, buktinya ini, ini di atas meja ini, di gini kan kan tidak tumpah. Kenapa bisa buat wajan saji? Ini permukanya datar bos. Permukanya datar bos, jadi di atas meja cantik. Desainnya cantik, menarik, bahannya tebal, barang asli ya, bukan kawe-kawe. Bisa buat menyajikan. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini. Bisa nanti kita masak di wajan yang lain, atau frypan yang lain, setelah matang kita taruh di sini, brook gitu. Atau kita gunakan wajan ini buat masak, setelah matang langsung tidak bisa dipindahin. Simpan saja. Nah, itu loh. Seperti yang suka anda lihat di restoran-restoran bintang lima, restoran Korea, restoran Jepang, restoran Cina, restoran Thailand. Kan lebih suka. Kalau menghidangkan makanan masih panas langsung di atas wajan, ya kan? Nah, ini dia wajannya. Bahannya tebal. Nah, diameternya lihat tuh di sini. Tertulis 22 cm. Nah, maksudnya dari ini, diameter dalam wajan 22 cm. Nah, sedangkan kalau keseluruhan dari sini ke sini itu sekitar 23 anah. Nah, kalau dari sini nanti ada, bisa dilihat deskripsinya. Kalau tingginya ini, tuh tingginya lihat. Ya kan? Nah, tingginya itu sekitar 4,8 cm sampai 5 cm ya. Cocoklah. Buat makanan satu porsi, bisa. Dua porsi, bisa. Tiga porsi, bisa. Tergantung siapa yang makan, tergantung siapa yang pesen juga. Jadi, kalau Anda yang mau coba-coba jualan topoki, misalnya. Atau teriyaki, atau yang itulah. Yang saya juga nggak tahu. Makanan-makanan ala Korea yang khas-khas itu. Nah, ini dia. Atau yang mau jualan merebus, atau baso, langsung pakai ini juga. Unik tuh. Diameternya cocok. Yang ini yang 22 cm. Nanti juga ada yang 20 cm. Ada yang 24 cm, yang 26 cm. Ini kita yang lebih yang 22 cm. Tadi sudah ketahuan wajan saji. Artinya wajan yang bisa digunakan untuk menyajikan makanan langsung di atas meja. Tuh, buktinya. Misalnya ini contoh makanan. Tuh. Ya kan? Tuh. Ah, mantap pokoknya. Terus wajan penggorengan. Maksudnya apa? Wajan ini juga bisa buat menggoreng. Ya kan? Mau menggoreng ikan, bisa. Ya kan? Mau menggoreng goreng-gorengan, bisa. Gorengannya kayak gini. Ini kripik, itu bisa digoreng. Ya itu kan. Atau menggoreng-goreng yang lain, bisa ini. Bahannya tebal, bukan kawai-kawai. Sehat, lagi ori lah. Tuh, lihat di bahannya. Pegangannya kokoh. Tuh. Ya kan? Ini arah belakangnya. Iya lah. Mantap. Oke. Apalagi dalam wajan penggorengan. Ya kan? Bisa buat menggoreng. Terus wajan masak. Ini juga bisa buat masak langsung. Bisa buat masak apa aja. Masak sayur kuah, bisa. Masak indomie, bisa. Masak masakan Korea, bisa. Masak masakan Jepang, juga bisa. Masak masakan China. Apalagi masakan Indonesia, wah. Mantap. Paling enak, bos. Masakan Indonesia. Ya kan? Tuh. Buat masak. Jadi ini satu wajan, tiga fungsi. Jadi bisa fungsi, bisa buat fungsi saji, wajan saji. Bisa buat fungsi memasak, wajan masak. Bisa buat fungsi wajan goreng. Dan fungsi-fungsi lainnya. Buat wadah buah nih. Misalnya Anda punya buah di rumah juga bisa wajan buah lah. Katakan seperti itu buat wadah buah. Atau buat wadah kue, wajan kue. Ini multifungsi. Ternyata bisa multifungsi. Ini bentuknya secantik kayak gini. Cari yang mana lagi. Di sini nih yang mantap. Ya kan? Tuh. Apalagi. Sudah kan? Langsung aja di order mudah berkah. Sedangkan kalau wajan-wajan yang lain. Mungkin Anda misalnya mau buat menggoreng sendiri. Mau buat menyajikan makanan sendiri. Mau buat masakan sendiri. Mau buat tempat buah sendiri. Mau buat tempat roti sendiri. Snack-sack sendiri. Ah ribet. Mungkin Anda butuh 10 wadah atau 11 wajan. 10 wajan tuh. Nah ini diringkas pakai ini. Wajan yang multifungsi. Serba guna. Bahannya dari stainless steel. Tebal, sehat. Serba guna. Udah gitu nih. Udah gitu. Ini bisa dikompor induksi. Bisa. Terus bisa dikompor gas biasa. Bisa. Nah kalau sedang darurat nih. Misalnya di hutan atau di mana. Pakai kayu bakar juga bisa. Asal tahu darahnya. Yaudah kan. Mantap. Oke. Silahkan langsung diberi saja. Jangan lupa nih. Ini ukuran yang 20 cm. Pak Yus dari setir. Bahan wari. Ya kan. Semudahan bermanfaat. Ya kan. Kita lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.